Halo semua, selamat datang di dapurku Dapur Gulapedia Kali ini aku akan membuat jajanan yang lagi viral banget nih di tiktok Katanya kalau mau beli jajanan ini harus gercep banget Karena kalau enggak bakal kehabisan Padahal kalau dipikir-pikir harganya lumayan mahal loh Untuk satu boxnya isi sekitar 2 pieces mochi seperti ini Harganya sekitar Rp25.000 Dan karena penasaran gimana rasanya Akhirnya aku coba search dimana sih mochi danggo ini dijual Dan ternyata konter tempat mochi ini dijual tuh lumayan jauh dari rumahku Jadi daripada repot-repot akhirnya aku coba buat sendiri Dan hasilnya mochi ini tuh enak banget, sangat lembut Ditambah dengan saus coklat cocolannya Yang rasanya bener-bener super nyoklat Membuat aku enggak bosen-bosen nyemilin mochi ini Bagi yang penasaran, yuk kita lihat bareng-bareng cara membuatnya Siapa tahu juga bisa jadi salah satu ide jualan yang laris manis Dan biar anti gagal, tonton sampai selesai ya Pertama, ini akan aku buat saus coklatnya dulu Siapkan panci, lalu masukkan 250 ml susu cair Setelah itu tambahkan 25 gr susu kental manis Lalu tambahkan 10 gr maizena Dan juga 15 gr coklat bubuk Gunakan coklat bubuk berkualitas baik Biar rasa saus coklat kamu makin enak ya Setelah itu, semua bahan ini akan aku aduk sampai rata semuanya Setelah itu, kita masak di atas kompor Masak dengan api sedang sambil terus diaduk seperti ini hingga mendidih Dan kira-kira sudah mendidih rata seperti ini Bisa kita matikan apinya Lalu masukkan 45 gr dark cooking coklat Ini aku tambahkan juga 10 gr margarin Lalu aduk rata semuanya hingga tercampur rata seperti ini ya Ini sausnya akan aku dinginkan terlebih dahulu Setelah itu, kita buat adonan mochi-nya Tepung yang digunakan adalah tepung ketan putih Teman-teman bisa pakai tepung ketan merek apa aja Yang penting jangan tertukar dengan tepung beras biasa Lalu 350 gr tepung ketan putih kita masukkan ke dalam wadah Lalu tambahkan 35 gr maizena Fungsi maizena sendiri agar tekstur lembut mochinya tahan lama Lalu tambahkan 4 sendok makan atau sekitar 60 gr gula pasir Untuk menyimbang rasa, aku tambahkan juga 1.4 sendok teh garam Lalu masukkan 400 ml susu cair Susu cair ini bisa diganti juga dengan santan ya Nanti hasilnya yang menggunakan susu akan lebih creamy Sedangkan yang menggunakan santan akan lebih gurih Aku tambahkan juga 80 gr susu kental manis agar rasa mochi kita makin creamy Setelah itu masukkan 60 gr minyak sayur Dan semua bahan ini tinggal kita aduk rata hingga tercampur dengan baik Jika sudah tercampur rata seperti ini, ini adonannya akan aku bagi menjadi 4 bagian Masing-masing bagiannya itu beratnya kira-kira 240-245 gram Masing-masing adonan ini akan aku beri rasa yang berbeda Untuk adonan yang putih, ini akan aku beri pasta vanila agar rasanya nanti menjadi mochi vanila Masukkan pasta vanilanya sesuai dengan selera kamu ya Setelah itu satu bagian mochi lainnya aku tambahkan pasta stroberi Masukkan pasta stroberi sesuai dengan selera ya Setelah itu satu bagian adonan yang lainnya akan aku beri rasa maca Ini aku menggunakan maca bubuk sebanyak 1 sendok teh yang dilarutkan dengan air panas sebanyak 1 sendok makan Kamu bisa mengganti larutan maca ini dengan pasta green tea ya Setelah diaduk rata seperti ini, ini kelihatan adonannya kurang terang Akhirnya aku tambahkan beberapa tetes pewarna makanan hijau muda Jangan tambahkan pewarna makanan terlalu banyak karena nanti setelah matang adonannya akan memiliki warna yang semakin terang Dan satu bagian terakhir akan aku beri rasa coklat Ini aku pakai coklat bubuk sebanyak 1 sendok teh lalu dilarutkan dengan 1 sendok makan air panas Dan kita aduk rata Setelah tercampur rata seperti ini, jika dirasa adonannya kurang coklat warnanya bisa tambahkan pewarna makanan warna coklat sesuai dengan selera Dan ini dia, keempat adonannya sudah siap Adonan ini bisa kita kukus selama 30 menit hingga matang Tapi kali ini aku akan coba memasak di atas teflon Sebelum kita masukkan ke dalam wajannya, ini aku saring dulu adonannya biar gak ada yang menggumpal Setelah itu, adonannya ini akan aku masak dengan api sedang hingga menggumpal Usahakan diaduk terus selama memasak ya Dan setelah menggumpal seperti ini, ini bisa kita kecilkan api kompornya Dan ini akan aku teruskan mengaduk hingga benar-benar kalis Pastikan sutil yang kamu gunakan tidak menggores bagian wajan kamu ya Selain itu, gunakan sutil yang kuat Karena lama-kelamaan ini adonannya cukup keras untuk ditekan Dan jika adonannya sudah kali seperti ini, ini bisa kita angkat Lalu bungkus adonannya dengan plastik agar tidak kering Oh iya, kalau teman-teman lagi nyari alat masak atau utensil yang tahan lama Kuat, anti panas, dan tentunya dengan desain yang cantik Teman-teman bisa cek link di deskripsiku ya untuk pembeliannya Satu set ini sudah dapat 11 alat masak beserta dengan tempatnya Harganya juga murah banget, gak sampai Rp100.000 Kamu bisa mendapatkan alat masak yang cantik dan estetik seperti ini Setelah itu, masak adonan lainnya dengan cara yang sama dengan adonan putih yang tadi ya Cara memasak mochi seperti ini itu mudah banget dan cocok banget Buat teman-teman yang masak mochinya itu dengan jumlah adonan yang sedikit Tapi kalau teman-teman yang ingin jualan, yang masaknya itu lumayan banyak Menurutku paling enak itu dikukus aja deh kayaknya Karena kalau misalnya adonan yang kita masak itu banyak Takutnya ada adonan yang masih mentah Dan ini adonan mochinya sudah siap semua Bisa kita dinginkan terlebih dahulu Selanjutnya ini saus coklatnya sudah lumayan dingin Jadi bisa kita langsung tempatkan di dalam wadah Aku menggunakan wadah saus ukuran 35 ml yang sudah ada tutupnya seperti ini ya Lalu kita masukkan sausnya Untuk satu resep ini kita bisa mendapatkan sekitar 9-10 cup ukuran 35 ml Dan ini setelah adonan mochinya hangat jadi gak terlalu panas lagi Aku uleni kembali adonan mochi hingga benar-benar lentur Dan ini hasilnya Kayak gini ya lenturnya ini sudah siap dan kita bisa sisihkan dulu Dan lanjut aku akan uleni adonan mochi lainnya Setelah di uleni adonan mochinya akan aku bagi-bagi Perbuahnya sekitar 15-16 gram Setelah itu kita bulat-bulatkan seperti ini ya Dan kira-kira seperti ini Ini sudah selesai semua aku bulat-bulatkan Tadi sambil menunggu ditimbang dan dibulat-bulatkan Adonan mochi yang sudah jadi Aku tutup dengan plastik agar permukaannya tidak kering Setelah itu tinggal kita susun mochi pada tusukan sate Mochi yang pertama kita susun mochi yang rasa coklat Lalu setelah itu mochi rasa green tea Setelah itu mochi rasa vanilla Dan yang terakhir mochi rasa strawberry Setelah mochinya tersusun rapi seperti ini Ini aku masukkan ke dalam plastik agar permukaan mochinya tidak kering Tapi sebelumnya salah satu sisi plastiknya ini aku gunting Jadi akan lebih mudah untuk memasukkan dan mengeluarkan si mochinya Plastiknya aku menggunakan plastik PP ukuran 15 x 10 cm Lalu kita lanjutkan menyusun mochinya hingga selesai Oh iya untuk teman-teman yang ingin jualan Setelah kuhitung modal per packnya sendiri itu hanya sekitar 5.000 rupiah aja Sama seperti yang dijual di pasaran Yaitu 2 tusuk mochi beserta dengan saus coklatnya Untuk perhitungan lengkapnya ada di kolom deskripsi ya Dan ini mochinya sudah selesai semua Langsung aja ini aku tambahkan juga stiker di atas saus coklatnya Biar makin cantik Dan untuk packagingnya aku ini menggunakan wadah atau mica untuk kondok ya Jadi micanya itu tebal dan panjang seperti ini Teman-teman juga bisa menggunakan mica yang lainnya Sesuaikan dengan ukuran dari mochi yang kita buat Dan ini dia mochi danggo kita Siap untuk disajikan Kalau teman-teman penasaran harga jualnya kira-kira satu pack ini berapa Sesuai dengan modal yang kuhitung maka harga jualnya hanya sekitar 10-15 ribu aja Dan ini aku coba mochi yang belum aku masukkan ke dalam kulkas ya Untuk sausnya sendiri ini rasanya enak banget Creamy tapi juga nyoklat banget rasanya Manisnya juga pas dan teksturnya lembut Untuk mochinya yang belum masuk ke dalam kulkas Ini tentunya teksturnya super lembut ya dan juga kenyal Karena mochinya sendiri itu rasanya beda-beda Jadi gak ngebosenin nyemilin ya Dan ini tekstur mochinya ya Kelihatan lentur, elastis dan lembut Sedangkan yang ini, ini mochinya sudah aku diamkan di kulkas selama 3-4 jam Mochinya benar-benar sudah dingin dan aku langsung makan pas dikeluarin dari kulkas Jadi gak aku taruh dulu di ruang ya Dan hasilnya ini saus coklatnya masih lembut seperti ini walaupun dingin Sedangkan tekstur mochinya masih sangat lembut dan lentur Jadi bagi teman-teman yang gak mau makan langsung mochinya Atau yang ingin jualan di stok dalam kulkas Mochinya tetap lembut dan kenyal Sausnya pun tidak mengeras Untuk daya tahannya sendiri, kalau masuk kulkas Mochi ini bisa bertahan hingga 3-4 hari ya Kalau kamu suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe, like, dan share Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat